Sederolun permukaan air kerung Aceh dalam beberapa hari terakhir terus menurun dari biasanya 6 meter menjadi hanya 2 meter dari dasar sungai. Hal ini berdampak terhadap terganggunya penyediaan air bersih perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Daroy Banda Aceh maupun PDAM Tirta Montala Aceh Besar. Pihak PDAM mengaku penurunan debit air ini sudah masuk dalam kategori yang harus diwaspadai terlebih kondisi Aceh yang tengah dalam musim kemarau. Produksi air bersih PDAM sendiri sejauh ini telah menurun dari 700 liter per detik menjadi 500 liter per detik setiap harinya. Mulainya sejak awal kemarau, kemarau kita mulai di akhir duni, buli sudah mulai di puncak kemarau. Kemudian ini kita bukan berharap, ini sepertinya akan berlanjut sampai akhir Agustus. Kalau debit pulung Aceh memang dari dulu seperti ini, saat-saat bulan seperti ini debitnya selalu begini. Karena memang pasokan dari atas pertama memang sudah kecil, ditambah kecil lagi dengan waduk di selimum yang sebagian besar akhirnya untuk persawahan. Jadi yang tinggal ini betul-betul sisa. Yang memperparah keadaan adalah bocornya waduk di belakang, di depan kita itu. Bocornya kalau dulu bocornya kecil-kecil. Bocor kita tambah, bocor kita tambah. Alhamdulillah mungkin setelah kita tambah, tahan sehari, seminggu. Tapi sekarang kondisinya sudah tidak mungkin kita tambah secara itu lagi. Karena bocornya di bawah muka air dan panjang. Sekarang mungkin tadi sudah dilihat bahwa dari pihak Balai Sungai sudah mulai melakukan, mereka sepertinya akan mengalihkan aliran air sementara untuk bisa memperbaiki kebocoran itu. Kebocor kemarin apa yang ada antisipasi? Menyangkut ini tidak ada antisipasi. Karena kalau bocor pipa kita bisa alihkan. Bocor pipa kita alihkan pipanya. Bocor pipa kita bisa angkat air pakai mobil tangki. Seperti yang terjadi saat flyover kemarin. Tapi ini kita tidak ada airnya. Jadi kalau pelanggan tanya apa Pak? Solusinya kita tunggu sampai airnya ada lagi. Untuk pendiris busier sendiri gimana Pak? Sekarang kita lakukan bergilir. Kita gilir karena produksi kita kan rata-rata 700an. Yangka 700-750 mungkin. Tapi saat ini hanya sekitar 400-500 liter per detik. Artinya ada kekurangan 200-250 liter per detik. Kalau dilihat dari jumlah orang yang pakai. Setiap 100 liter per detik itu untuk 10.000 pelanggan. Artinya sekarang yang kondisi sekarang terganggu. Sekitar hampir 20-an ribu pelanggan yang terganggu. Jadi kalau diangkut pakai mobil tangki. Pertama airnya memang tidak ada. Bisa dilihat di sungai. Tapi kemudian juga tidak mungkin. Mengangkat pakai mobil tangki. Itu tidak mungkin bisa. Menyangkut 10-20 ribu rumah. Kita cuma punya 8 armada tangki. Akibat kekurangan ini, Sederallon, PDAM Tirta Daroy Banda Aceh mencatat ada sekitar 20 ribu pelanggan yang mengalami krisis air bersih. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Rambion TV.